Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 19 bersama saya Lydia Rotin Sulu Kesal karena dimintai pertanggung jawaban seorang ibu rumah tangga di Bangkalan Jawa Timur dihabisi kekasih gelapnya Korban dibunuh dengan pisau dapur dan menderita luka di bagian perut dan leher SS pria berusia 25 tahun ini diamankan penyidik Satresrim Polres Bangkalan Polda Jawa Timur atas dugaan pembunuhan terhadap HH HH ditemukan meninggal dengan sayatan pisau di bagian leher dan perut Setelah dilakukan penyelidikan, fakta-fakta mengerucut kepada SS SS adalah kekasih gelap korban Dari hubungan gelap ini, korban hamil dan tersangka diduga tidak mau bertanggung jawab Kasus ini dilaporkan 29 Mei 2023 pukul 6 pagi oleh ibu korban Pusat sholat subuh, ibu korban mencari anaknya di kamar namun tidak ditemukan Ibu korban dan saudara korban kemudian mencari korban dan menemukan di depan kepun rumah Dalam kondisi meninggal dunia dengan luka senjata tajam di leher dan perut Kasus ini kita terima laporannya hari Senin tanggal 29 Mei atau dua hari yang lalu ya Kemudian petugas dalam hal ini Satreskrim dibantu Satin Telkam Polres Bangkalan lo akan penyelidikan Dari fakta-fakta penyelidikan kita mengerucutkan kepada satu orang terduga pelaku Dan pada hari ini kami menyimpulkan bahwa dugaan kami sudah cukup kuat sehingga kami mengamankan yang bersakutan Saat diamankan pertama pelaku ini tidak mengakui Tetapi setelah kita tunjukkan bukti-bukti pendukung ya Akhirnya tersangka mengakui perbuatannya Status tersangka dengan korban ini apa dan? Status tersangka ini adalah kekasih gelap korban Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati Tim Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV Ya dan pemerintah untuk mengetahui lebih jauh terkait kronologis seorang ibu rumah tangga yang dibunuh oleh kekasih gelapnya Dan saat ini kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Danan Jaya Ya selamat malam Pak Bangkit Selamat malam Mbak Ya melihat dari kasus yang terjadi di Bangkalan ini kronologis pengungkapan oleh Polres Bangkalan seperti apa? Sehingga pelaku bisa diamankan Baik, jadi untuk proses penyelidikan terhadap tersangka itu memang kita lakukan sesaat setelah kita menerima laporan Kemudian kita menerima laporan TKP Kita menerima laporan bahan-bahan keterangan Sehingga kita bisa mengurutkan calon-calon terduga Menjadi satu tersangka yang valid Untuk lebih detailnya itu terjadi selama kami mendalami selama dua hari ya tempatnya ya Setelah dilakukan penyelidikan Nah antara korban dan pelaku kan ternyata terjalin hubungan gelap seperti itu ya Pak Bangkit ya Apa motif pelaku membunuh korban? Baik, jadi korban dengan pelaku ini sudah menjalin hubungan kurang lebih selama tiga tahun Kemudian korban ini singkat kata singkat cerita mengalami kehamilan ya Mengalami kehamilan dan sejak dua minggu yang lalu Korban ini selalu menuntut kepada tersangka Agar tersangka bertanggung jawab terhadap kehamilan yang dialami oleh korban Nah dari situ muncullah percek cokan ya Khususnya selama dua minggu terakhir antara korban dengan pelaku Yang mendasari motif terjadinya pembunuhan ini Nah kronologis pembunuhannya sendiri terjadi kapan dan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka? Baik, jadi pembunuhan ini terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei ini hari ya Sekitar pukul 02.00 ibu Dan diketahui oleh ibu dari korban itu saat beliau selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid di dekat rumah korban Seperti apa pelaku atau tersangka melakukan aksi pembunuhan terhadap korban yang sedang mengandung? Oke Jadi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka itu bahwa setelah mereka bertemu Saat mereka tidak terpisah atau si korban ini mengantar pelaku ke depan rumahnya Itu korban meminta pertanggung jawaban lagi Sehingga itu menembelkan emosi dari pelaku Dari situ pelaku mengambil pisau yang sudah disiapkan dari rumah Dan menusuk korban di bagian perut sebanyak dua kali Setelah korban sudah jatuh Tersangka ini melanjutkan aksinya dengan menggorok leher korban Sehingga leher korban ini hampir putus Setelah dipastikan meninggal baru tersangka pergi meninggalkan korban Di depan rumah korban Tepatnya di areal persawahan kering Di depan rumahnya korban itu Bisa dikatakan ini peristiwa pembunuhan yang sadis ya Pak Bangkit ya Karena dia ingin benar-benar memastikan korban memang benar-benar meninggal Karena ingin lari dari tanggung jawab Seperti itu Kemudian saat ini proses hukum seperti apa yang sedang dijalani tersangka? Baik, jadi setelah kita mengamankan tersangka Pada hari Rabu Tanggal 31 Mei kemarin Kami melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi Yang ada di sekitar TKP Kemudian kami memperiksa tersangka Kemudian beberapa barang dukti Seperti pisau, kemudian baju Sudah kami koordinasikan kepada laporan dan infrensik Untuk dilakukan pemeriksaan Dan yang khususnya terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan Kita akan mempercepat pemberkasan ini Semoga kita harapkan kasus ini segera cepat Kami lipahkan kepenyidikan dan pihak warga perorban Dapatkan keadilan yang seadil Baik, ada imbauan terakhir Jika ada masalah Sebaiknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya Dengan baik Untuk mencapai kesepakatan yang terbaik Bagi semua pihak Jika memang tidak bisa disuasaikan Secara keluargaan atau secara individu Bisa dilakukan mediasi Di tingkat tokoh masyarakat Atau tingkat desa Atau tingkat keluarga paling tidak Jadi untuk meminimalisir kejahatan Yang muncul kursusnya pembunuhan Kursusnya di wilayah Kabupaten Bangkalan Demikian, Mbak Baik Terima kasih atas informasinya Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Danan Jaya Yang sudah bergabung bersama kami Di Presisi Update Polri TV Terima kasih Selamat malam Salam Presisi Baik, Pak Mirsa Sekian Presisi Update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Salam Presisi Terima kasih atas perhatian Anda